Halo teman-teman Indonesia, selamat datang di channel Buku Suara. Buku Suara adalah channel baca buku audio yang membantu teman-teman untuk mendapatkan insight, ide, atau buah pemikiran dalam setiap chapter buku. Kali ini, channel Buku Suara akan membacakan sebuah buku komunikasi yang sangat terkenal, yaitu Bicara itu ada seninya, rahasia komunikasi yang efektif oleh Oh Suhyang, seorang dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Jangan lupa untuk follow, share, dan nyalakan loncengnya agar kamu menjadi orang pertama yang update saat chapter buku di-upload. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Bicara itu ada seninya, rahasia komunikasi yang efektif oleh Oh Suhyang, seorang dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Prolog Membuka peluang kesempatan dengan kebiasaan bicara. Jika di bidang musik ada orang yang buta nada, di dalam aktivitas bicara pun ada orang yang buta ucapan. Mereka adalah orang yang merusak suasana dengan ucapan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Bahkan, kadangkala, mereka hanya sekedar menghafal istilah yang sedang tren atau humor terbaru. Kalau mereka berhasil dalam sebuah percakapan, mungkin mereka akan berkata bahwa mereka telah berusaha. Tetapi, mereka hampir tidak pernah dibilang sebagai pembicara yang baik oleh audiens atau lawan bicaranya. Ibarat seseorang yang bernyanyi sumbang tidak akan pernah disebut penyanyi top saat ia meninggikan suara tenggorokannya. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan nafas? Tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik sendiri. Ucapan pemandu acara nasional, Yo Jai Suk, memiliki kemampuan menghidupkan suasana akhir pekan. Lain lagi dengan pembawa acara Kim Gura. Kekuatan kalimatnya yang terus terang adalah kejujuran. Sedangkan penyiar berita Son Suk He kerap melontarkan pertanyaan yang tajam dan dingin. Mereka bertiga mampu mengguncang hati pendengar hanya dengan sebuah ucapan. Bisa dibilang, mereka adalah juara dalam berbicara. Sedemikian pentingnya ucapan. Kita harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kita kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kita harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Masalahnya, hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Mayoritas orang tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Mereka kadang salah sangka bahwa orang lain pandai berbicara karena bawaan lahir, lalu mereka akan berkata kepada dirinya sendiri. Jika sejak awal tidak mahir berbicara, maka hal itu tidak akan bisa diperbaiki. Sama sekali tidak demikian. Anda dapat menonton film The King's Speech. Raja George VI naik tahta di Kerajaan Inggris pada saat Perang Dunia II pecah. Namun, ia mengalami kesulitan dalam berbicara dan selalu gagap. Oleh karena itu, publik tidak menyambut pidatonya dengan gegap gempita. Ia kemudian berlatih keras hingga bisa mengatasi kegagapannya hingga ia berhasil melakukan siaran pidato yang luar biasa, seperti mendeklarasikan perang dengan Jerman. Pidatonya mampu menyentuh seluruh negeri dan berperan besar menyatukan rakyat Inggris. Saya pun demikian. Walaupun telah dikenal luas sebagai ahli seni berbicara, sejak lahir, saya tidak memiliki kemampuan berbicara seperti sekarang. Justru, saya mulai percaya diri untuk berbicara sejak dipuji oleh guru bahasa SMA. Saat itu, saya disuruh mendiktekkan sebuah bacaan. Semenjak itu, saya giat berlatih dan semakin lama mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian, saya terpilih menjadi reporter dan berlanjut menapaki jalan sebagai pembawa acara, pengajar, pengisi suara, dan penyanyi. Kemampuan bicara saya semakin membaik dengan membawakan berbagai acara dan konser. Melalui banyak trial dan error di hadapan orang banyak, kini saya boleh berbangga diri dengan kemampuan berbicara saya yang mumpuni. Seolah membuktikan hal ini, kelas bicara saya tidak hanya mendapat penilaian tinggi, tetapi juga mendatangkan kesempatan berbondong-bondong. Belakangan ini, saya begitu disibukan dengan tanggung jawab mengajar di kampus, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan perusahaan. Menurut saya, siapapun bisa meningkatkan kemampuannya asalkan mau berusaha. Dengan keyakinan inilah, saya menulis buku ini yang berisi kumpulan metode berbicara. Banyak buku di pasaran membahas tentang komunikasi dan cara berbicara di pasaran. Tetapi, sebagian besar merupakan buku teknis, bahan pengajaran, atau terjemahan yang sulit dinikmati oleh awam. Buku ini dijabarkan agar dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal, dan juga rahasia inti dari komunikasi. Jika Anda membacanya dengan runut, saya yakin rasa percaya diri Anda untuk berbicara pun akan tumbuh dengan sendirinya. Buku ini bukanlah untuk kalangan khusus, melainkan untuk orang-orang biasa yang tumbuh sedikit demi sedikit. Sebanyak buliran keringat usahanya. Buku ini ditulis untuk mereka yang berupaya memperbaiki kemampuan bicaranya dan percaya bahwa kehidupannya dapat berubah dengan mengubah cara bicara. Saya mempersembahkan buku ini untuk semua orang yang saat ini pun sedang berjuang untuk masa depannya. Juni 2016 Oh Suhyang Bab 1 Perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Bicaralah layaknya seorang pemimpi, maka mimpimu akan menjadi nyata. Sub Bab 1 Dari mana datangnya kesan pertama? Saya bingung. Rasanya saya tidak kurang suatu apapun. Tapi selalu saja ditolak wanita saat kencan. Pekerjaan saya bagus. Hubungan saya dengan teman pun tidak ada masalah. Namun mengapa saya tidak bisa memikat hati lawan jenis? Adalah K. Seorang pegawai perusahaan IT berusia 30-an awal. Perusahaan tempatnya bekerja merupakan perusahaan terkemuka dan terbaik di bidangnya. Namun ia gelisah. Ia bekerja di tempat yang berfokus pada penelitian dan pengembangan sehingga tidak punya banyak waktu untuk bergaul dengan lawan jenis. Ia ingin menikah dan belakangan sering mengikuti kencan. Namun sering pula ia ditolak para wanita. Sambil mendengarkan ceritanya, saya terus mengamatinya. Tidak tampak ada masalah khusus pada karakternya. Pemilik sifat biasa yang dapat ditemukan dimanapun. Namun kebanggaan terhadap dirinya sendiri sangat luar biasa. Dari segi akademis, pekerjaan, keluarga, dan kondisi fisik. Ia merasa tidak kalah dari orang lain. Ia juga sering menyebut hal yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Selang beberapa saat, saya bisa mengetahui apa masalahnya. Bagaimana Anda berbicara dengan wanita saat kencan? Hmm, biasa saja. Menurut saya tidak. Karena itu, para wanita tidak tertarik kepada Anda. Bagi wanita, kesan saat pertama kali bertemu sangatlah penting. Penampilan yang rapi memberikan kesan yang bagus. Begitu pula dengan gaya bicara. Suara yang bagus saja tidak cukup. Bagaimana berbicara agar memberi kesan yang baik kepada lawan bicara juga penting. Dari yang saya lihat, Anda lebih sering membanggakan diri sendiri dalam percakapan. Kalau saat ini kita sedang berkencan, saya pasti sudah merasa jengkel kepada Anda. Ia merupakan salah satu contoh orang yang merugi karena ucapan. Meskipun sudah memiliki semuanya untuk memberikan kesan pertama yang baik, suaranya jernih dan enak didengar. Tapi, isi ucapan yang terkandung di dalamnya yang bermasalah. Dengan hanya membicarakan diri sendiri dan tidak memikirkan lawan bicara, ia jadi dicap tidak berperasaan oleh lawan bicaranya. Terlepas dari seringnya saya bergaul dengan wanita, rasanya tidak ada yang tidak tahu bahwa wanita tidak menyukai pria yang suka membanggakan diri sendiri. Hal itu sudah menjadi rahasia umum. Mungkin karenakah tidak menyadari hal tersebut, kesan pertama yang dibuatnya setiap kali berkencan selalu saja tidak baik. Banyak kasus seperti ini ketika nilai kesan pertama seseorang menjadi turun karena ucapannya. Misalnya, politikus A yang memiliki kesan pertama negatif karena berbicara gagap di masa lalu, dibandingkan politikus lainnya. Ia sebenarnya lebih santun dan tenang. Namun, karena cara bicaranya yang terbata-bata dan samar-samar, ia dinilai tidak tegas dan kurang cakep dalam membuat keputusan. Padahal, seorang pemimpin dinilai dari cara bicaranya. Dan hal tersebut merupakan kelemahan yang fatal. Publik tidak mungkin mengetahui orang seperti apa ia sebenarnya. Mereka hanya bisa menilai dari kesan yang dipancarkan saat berbicara. Apa yang diutarakannya saat di parlemen, kuliah umum, atau saat wawancara dengan jurnalis menjadi bahan penilaian yang penting. Jika ditilik dari pandangan bahwa ucapan menentukan kesan pertama, sangat disayangkan baginya yang beralih dari pengusaha menjadi politikus. Tidak ada kesempatan kedua dalam percakapan. Siapakah contoh orang yang memberi kesan positif bagi publik dengan ucapannya? Mungkin politikus N. Ia berhasil menunjukkan kepribadian dan keunggulannya kepada publik dengan kefasihan lidahnya. Ia mampu menciptakan brand dirinya melalui ucapan. Dengan gaya berpidato yang jenaka dan ceria, ia memberikan kesan yang hangat. Ia keluar dari citra politikus yang kaku dengan humor-humornya dan menjadi lebih dekat dengan rakyat. Gaya tersebut juga membuat pandangan politiknya yang kuat terasa lebih akrab. Lihatlah salah satu perkataannya. Sekarang, bila menjelang waktu pemilu, banyak ikan yang bermunculan tiba-tiba. Semua mengaku bersih. Namun dari pengalaman selama ini, setelah dipilih dan dimasukkan ke dalam kolam politik yang keruh, ikan-ikan itu mati atau mereka bermutasi agar bisa bertahan hidup. Selama 50 tahun, kita terus menerus makan Sam Geo Pesal atau babi panggang dari satu alat pemanggang yang kini telah menghitam. Kini saatnya kita mengganti pemanggang itu. Contoh di atas, bagi seorang politikus, sendagurau bisa menjadi faktor yang merugikan. Namun, ia merangkulnya dengan baik, sehingga ia yang tadinya bukan siapa-siapa dalam sekejap berdiri tegak menjadi politikus idola. Jika berbicara soal ucapan yang menarik, kita tidak bisa melupakan penyiar Lee Geum Hee. Dengan teknik narasi sponsnya, ia memberikan kesan seorang bibi yang hangat. Seorang penyiar, umumnya harus bisa berbicara dengan lugas dan logis. Namun, perlu sesuatu yang lebih dari itu untuk bisa membedakan seorang penyiar dengan penyiar lainnya. Lee Geum Hee memiliki pesona untuk membuat lawan bicaranya merasa nyaman. Ia hanya berbicara seperlunya dan lebih banyak mendengar penuturan lawan bicaranya. Ia seakan mampu mendekat seluruhnya, baik ucapan maupun emosi lawan bicaranya. Ia memberitahukan trik berbicaranya sebagai berikut. Pertama, tatap mata lawan bicara. Bintang tamu akan mengungkapkan apapun yang ia sembunyikan bila merasa penyiar ini berusaha untuk mendengarkan dan memahami ceritaku. Jika sudah demikian, dialog dengan bintang tamu akan berjalan dengan lancar. Dari sini kita tahu, bahwa bukan tanpa alasan Lee Geum Hee disebut sebagai Oprah Winfrey-nya Korea Selatan. Menurut sebuah statistik, presentase sebuah perusahaan memiliki pegawai baru karena kesan pertama mencapai 66%. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk menentukan kesan pertama seseorang berturut-turut adalah 1 menit, 5 menit. Begitu melihat 3 menit dan 10 menit, dapat diketahui bahwa ucapan singkat merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kesan pertama. Dengan demikian, kesan pertama sangatlah penting dalam sebuah pertemuan. Tidak apa-apa kali ini tidak memberikan kesan yang baik. Pertemuan berikutnya kan bisa. Adalah anggapan yang salah. Sebab janji untuk bertemu berikutnya hanya bisa terjadi jika Anda telah memberi kesan yang baik sebelumnya dan telah membentuk sebuah hubungan. Oleh karena itu, persiapkan sebaik-baiknya untuk memberi kesan pertama yang positif. paras, dandanan, pakaian, dan gaya rambut yang baik memang tidak bisa diabaikan. Namun, tidakkah Anda melupakan ucapan yang sebenarnya begitu penting? Ucapan adalah sarana penting untuk menilai seseorang secara keseluruhan. Melalui ucapan, kita memperoleh kesan baik dari lawan bicara dan dapat menunjukkan sisi menarik diri kita kepada lawan bicara. Berikutnya, kita akan masuk ke sub bab satu yang kedua, yaitu nyawa sebuah logika. Ucapan logis merupakan dasar. Nyawa sebuah logika. Ucapan logis merupakan dasar. Saya tidak percaya diri saat berbicara. Bagaimana caranya agar saya pandai berbicara? Seorang mahasiswi yang bermimpi ikut kontes kecantikan mendatangi saya. Ia memiliki tubuh dan wajah yang menarik. Terlebih, tidak tampak ada masalah berarti pada cara bicaranya. Suaranya halus dan stabil. Masalahnya, terletak pada alur bicaranya yang berantakan. Sepertinya, ia tidak terbiasa berpikir secara logis, sehingga ucapannya terdengar tidak berkesinambungan. Hal seperti itu akan memberi nilai yang buruk dalam kontes kecantikan. Para juri mempelajari dan menilai kontestan dari cara bicaranya. Ucapan logis dan cerdas akan mendapat nilai yang tinggi. Ucapan mencerminkan keadaan seseorang apa adanya. Kita dapat langsung mengetahui apakah seseorang itu logis atau tidak hanya dengan berbincang sebentar dengannya. Oleh karena itu, berbicara yang menunjukkan pola pikir logis harus dilatih. Mari kita lihat sebuah paragraf dari buku Logical Thinking Now How Do How dari HR Institute. Orang yang logis dalam hal apapun akan selalu logis. Kita tidak akan menemukan ketidaklogisan dalam pemikirannya ataupun kalimat dan ucapannya dalam mengungkapkan pemikirannya tersebut. Sebaliknya, kita tidak akan dapat menemukan bagian yang logis dari orang yang tidak logis dalam hal apapun. Berbicara soal ucapan logis, kita tidak bisa melupakan jurnalis Son Suk He. Melalui program 100 Minute Discussion dan Son Suk He Spotlight, kita bisa melihat kemampuan berbicaranya yang logis dan spontan. Ucapannya yang tajam juga tampak dalam wawancara via telepon dengan aktris Brigitte Bardot mengenai daging anjing. Berikut contohnya. Meskipun orang India tidak makan sapi, tetapi mereka tidak melarang negara lain untuk makan sapi. Bukankah Anda akan mengakui adanya perbedaan budaya seperti ini? Menurut Anda, berapa banyak orang di Korea yang makan daging anjing? Dalam kalimat pertama, kita mendengar soal budaya India yang sudah terkenal. Alasan ini menjadi dasar yang kuat untuk membujuk seseorang mengakui perbedaan budaya. Seperti inilah Son Suk He mampu memamparkan alasan di balik pendapatnya. Kemudian, dalam kalimat selanjutnya, ia meminta fakta yang mendukung bahwa seluruh orang Korea itu kejam. Ia menekankan untuk tidak melebih-lebihkan tentang sebagian orang Korea yang makan daging anjing. Ketika ia menjawab dengan sistematis, logis, dan tenang seperti ini, Brigitte Bardotlah yang kesal dan menutup telepon secara sepihak. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana kemampuan berbicara logis yang hebat dari seorang Son Suk He. Melatih Logika Berbicara Pada zaman persaingan seperti ini, berbicara logis bisa menjadi keunggulan tersendiri. Akan tetapi, hal itu tidak akan terbentuk dalam waktu satu malam. Perlu latihan rutin dan membiasakan diri untuk memperhatikan ucapan diri sendiri. Ada lima hal untuk berbicara logis. Dengan melakukan lima hal berikut, Anda dapat merasakan bahwa ucapan Anda dipenuhi oleh logika yang kokoh. Satu, berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Kita selalu diajarkan untuk mengutarakan alasan di balik pendapat kita saat menulis esai. Begitu pula dengan ucapan, dalam percakapan sehari-hari, kita mungkin sering melupakannya. Hal ini karena kita tidak terbiasa menerapkan pola pikir logis dalam kegiatan sehari-hari. Perbedaan antara pendapat yang beralasan dan yang tidak beralasan bagaikan bumi dan langit. Kita ambil contoh seorang mahasiswa yang ingin jalan-jalan ke Eropa dan meminta izin kepada orang tuanya. Jika ia hanya mengulang-ulang pendapatnya, maka akan sulit untuk menggerakkan hati orang tuanya. Lain halnya ketika ia bisa menyampaikan alasannya. Izinkan aku untuk pergi backpacking ke Eropa satu bulan saja. Dalam kurung, pendapat. Apalagi, di era global seperti ini, penting untuk memperluas pengetahuan dan nantipun saat melamar kerja bisa dimasukkan sebagai salah satu pengalaman. Dalam kurung, alasan. Jika sudah begini, orang tua mana yang akan melarang anaknya jalan-jalan ke Eropa? Terutama di dunia kerja, karyawan yang mampu menyampaikan alasannya dengan baik pasti akan diusukai oleh atasannya. Yang kedua, hindari lompatan logika dan melebih-lebihkan. Hanya karena sebagian orang Korea suka makan daging anjing, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa seluruh orang Korea itu kejam. Kita harus ingat untuk tidak menyamakan sesuatu hanya dari contoh yang kecil. Kita juga harus berhati-hati terhadap lompatan logika. Dalam pepatah Jepang, ada ungkapan. Jika angin berhembus, maka toko bak akan laris. Saat angin berhembus, banyak debu berterbangan sehingga orang-orang akan pergi ke pemandian umum. Tetapi, karena kolam di pemandian umum sedikit, maka pesanan atas bak mandi akan menjadi banyak. Meskipun terdengar masuk akal, tetapi kita tahu bahwa hubungan antara angin bertiup dan toko bak laris ini sangatlah jauh. Tiga, konsisten dalam bersikap. Saat kondisi argumen kita lemah, kita akan jatuh ke dalam kontradiksi dan posisi yang membingungkan. Sebab, kita akan mengeluarkan argumen baru yang berbeda dengan apa yang sebelumnya kita ungkapkan. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap konsisten dengan pendapat kita dari awal hingga akhir. Yang keempat, gunakan kata-kata sederhana. Ada orang yang suka menggunakan bahasa Inggris, karakter Mandarin, atau istilah-istilah tinggi yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri, seolah-olah ia yang paling tahu segalanya. Alih-alih membantu dalam menyampaikan pendapatnya, hal ini justru akan membuatnya menerima penolakan dari lawan bicara. Ingatlah, bahwa ucapan yang sulit dimengerti adalah penghalang komunikasi. Yang kelima, tetap tenang. Kita dapat menemukan orang-orang yang sentimental saat berbicara dalam acara debat di televisi. Mereka seringkali melontarkan perkataan-perkataan yang tidak berhubungan dengan topik pembicaraan. Contohnya, mencari kesalahan untuk menyerang secara personal. Hal ini muncul karena situasinya menjengkelkan. Ingatlah, kekesalan merupakan hal yang dilarang karena akan menciptakan pembicaraan yang tidak logis dan bersikap tenang sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Dari subbab satu yang kedua, melatih logika berbicara, terdapat lima poin, yaitu 1. Beri alasan tepat untuk argumen Anda. 2. Hindari lompatan logika dan melebih-lebihkan. 3. Konsisten dalam bersikap. 4. Gunakan kata-kata sederhana. 5. Tetap tenang. Berikutnya, kita akan masuk ke subbab satu yang ketiga, yaitu mengungkapkan diri lewat storytelling. Saat diminta berbicara, berceritalah. Kalimat pertama yang menarik untuk didengar, beritahu kelebihanmu, gunakan angka, setelah diterima bekerja, selesaikan sesuai target waktu, menggunakan suara yang jelas dan lantang. Hal-hal di atas merupakan cara memperkenalkan diri saat wawancara. Sebuah pengetahuan penting yang tidak boleh dilupakan. Sebagai seseorang yang sering mengajar kelas berbicara bagi mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja, saya sangat mengetahuinya. Saya berulang kali menekankan kelima hal di atas kepada para siswa. Namun, ada satu hal lagi yang ingin saya tambahkan, yaitu storytelling. Storytelling memiliki daya yang lebih kuat daripada gabungan kelima hal di atas. Jika Anda tidak menguasai kelima hal di atas, storytelling dapat membantu Anda untuk memikat tim wawancara saat memperkenalkan diri. Ada satu kesalahan yang biasanya dilakukan saat wawancara, yaitu sibuk menyebutkan spesifikasi diri. Bisa dipahami bahwa Anda ingin memberitahukan kelebihan Anda sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Namun, jika tidak terlalu luar biasa, akan sulit menemukan perbedaan Anda dengan kandidat lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan storytelling. Cerita yang menembus hingga ke dasar hati tidak hanya akan menutupi kekurangan yang dimiliki, tetapi juga menciptakan nilai lebih tersendiri. Storytelling merupakan cara untuk memperkenalkan diri yang sangat efektif. Tidak hanya untuk wawancara, tetapi juga dalam pertemuan bisnis ataupun pribadi. Cerita tentang roti bagel pun menggunakan kekuatan storytelling. Bagel adalah roti keras yang berbentuk mirip donat. Ada kisah di balik lahirnya roti ini. Konon, ada seorang tukang roti berkebangsaan Jerman yang memiliki istri seorang Yahudi. Suatu hari, sang istri ditangkap oleh tentara Nazi dan dimasukkan ke penjara. Lelaki tadi menyusup bekerja ke dapur pembuatan roti di dalam penjara untuk menyelamatkan istrinya. Kepala penjara pun mengakui bakatnya yang luar biasa dan mengizinkannya menghabiskan Sabtu malam bersama istrinya. Menjelang pertemuan, ia membuatkan roti kesukaan istrinya. Ia hanya memberi sedikit ragi agar roti itu keras dan tidak terlalu mengembang sehingga saat memakan satu roti sudah kenyang. Lalu ia membuat lubang besar pada roti itu agar bisa dijalin tali dan mengikatnya pada pantalon istrinya. Hal itu dilakukan agar roti-roti tersebut tidak dicuri oleh orang lain. Keduanya berjanji untuk bertemu lagi sebelum roti terakhir habis. Namun, mereka tidak dapat bertemu lagi untuk selamanya. Lelaki tadi kemudian pulang ke kampung halaman dan membuat roti bagel setiap kali merindukan istrinya. Setelah itu, roti bagel menjadi terkenal ke seluruh dunia karena cerita ini. Sayangnya, kisah roti bagel ini adalah rekaan. Namun, karena storytellingnya begitu kuat, publik sudah tidak peduli lagi tentang keasliannya. Sehingga, setiap kali memakan roti bagel di toko roti atau kafe, mereka akan terngiang kisah sedih si tukang roti Jerman dan istri-istri Yahudinya. Selain itu, ada lagi cerita serupa yang meninggalkan kesan mendalam. Kisah Paul Robert Potts. Kehidupan penyanyi pop opera ini menyajikan kisah yang begitu mengharukan. Suatu hari, seorang pria dengan tampang pas-pasan dan bekerja sebagai salesman mengikuti audisi Britain's Got Talent dan berkata ingin menyanyikan opera. Tak ada satupun yang tertarik terhadapnya. Ia lalu menyanyikan aria Nessun Dorma dari opera Turandot dengan suara merdu. Ini adalah lagu yang dinyanyikannya untuk bangkit dari masa lalu saat berjuang melawan kanker. Kecelakaan lalu lintas, pengucilan, dan kemiskinan. Hasilnya sungguh mengejutkan. Para penonton tenggelam dalam perasaan masing-masing. Bagaimana jika ia seorang penyanyi yang bertampang rupawan dan berasal dari golongan elit? Mungkin ia tidak akan mendapatkan respon sebaik itu. Audiens seakan melihat tokoh dalam dongeng saat menyaksikannya bernyanyi. Melalui kisahnya yang berhasil melewati kesengsaraan hidup, ia menjadi penyanyi pop opera yang mendunia. Setiap orang yang mendengar nama Paul Robert Potts pasti akan langsung teringat kisahnya dan hanyut dalam keharuan. Katarsis dalam cerita yang bagus Latihan storytelling atau menyampaikan cerita sama saja seperti mengasah kemampuan komunikasi. Jika Anda berencana ingin menjadi pembicara, berlatih storytelling akan sangat membantu. Kalaupun tidak ingin menjadi pembicara, latihan ini akan menjadi senjata besar dalam kehidupan sosial Anda. Kata-kata di atas di ucapkan oleh Doug Stevenson, konsultan ahli presentasi dan pelatih teknik mengajar terbaik di Amerika. Menurutnya, storytelling adalah keterampilan berbicara yang sangat bermanfaat baik saat mengajar, pertemuan bisnis, wawancara, ataupun kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana caranya berbicara dengan metode storytelling? Storytelling yang baik membutuhkan empat hal, yaitu tema, konflik, simpati, dan solusi. Dan dua faktor tambahan, yaitu pembalikan dan alasan. Pertama, kita lihat keempat unsur yang diperlukan, yaitu Satu, tema. Harus memiliki tema yang menonjol. Cerita yang bertema menonjol disukai oleh orang-orang. Legenda atau dongeng-dongeng klasik bertahan lama karena mengandung sebuah tema. Bahwa yang baik akan menang dan yang jahat akan dihukum. Cerita yang ingin disampaikan harus konsisten dengan satu tema. Dua, konflik. Konflik dan klimaks merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kisah yang menarik. Semakin dalam konflik, semakin berlipat emosi dalam cerita. Jangan lupa, bahwa konfliklah yang membuat orang-orang tenggelam dalam cerita. Konflik dalam kisah Roti Bagel terdapat pada perpisahan antara si tukang roti dengan istrinya, serta cinta mereka yang harus terputus di tengah jalan. Dalam kisah Paul Potts, konfliknya adalah kehidupan masa remajanya yang kurang beruntung dan tidak bisa belajar musik dengan benar. Ia memperdengarkan kisah suksesnya dalam mengatasi konfliknya. Yang ketiga, simpati. Tema dan konflik saja tidak cukup untuk menghidupkan cerita jika pendengarnya tidak merasakan simpati terhadap cerita tersebut. Kita ambil contoh, cerita penderitaan tidak bisa makan saat sedang berwisata ke luar negeri, dalam kurung, konflik. Jika makanan itu adalah makanan hayalan bernama botanfil, apa yang akan terjadi? Tidak ada yang akan merasa simpati terhadap cerita yang asing. Sebuah cerita harus familiar dan mudah dipahami untuk bisa menarik simpati. Yang keempat, solusi. Cerita yang dramatis harus menyajikan katarsis solusi terhadap konflik. Cerita yang dinilai bagus adalah bisa mengatasi konfliknya. Di samping keempat faktor tersebut, ada faktor tambahan yang saya pikirkan. Faktor ini tidak masalah jika tidak ada, tetapi akan lebih efektif jika ada pembalikan. Pembalikan berfungsi memberikan kejutan pada jalan cerita yang membosankan. Alur cerita yang sama sekali tidak bisa ditebak akan memancing rasa penasaran dan konsentrasi. Faktor ini dapat digunakan seperlunya sesuai kondisi. Alasan adalah membuat cerita dapat dipercayai. Mengapa drama sejarah begitu menarik? Sebab dilandasi dengan kenyataan sejarah. Agar kisah Anda tidak terkesan penuh kebohongan dan menguap begitu saja, Anda harus menunjukkan alasan-alasannya. Storytelling adalah teknik berbicara yang diperlukan oleh pekerja profesional seperti dokter, pengacara, dan akuntan publik. Semakin lama pasokan tenaga profesi semakin meningkat, sedangkan permintaan semakin berkurang. Dengan storytelling, klien pasti akan menganggukkan kepalanya untuk Anda. Dari subbab satu yang ketiga, mengungkapkan diri lewat storytelling, terdapat empat poin, yaitu 1. Tema yang menonjol 2. Konflik Contohnya, kisah sukses mengatasi konflik 3. Simpati 4. Solusi Berikutnya, kita akan masuk ke subbab satu yang keempat, yaitu penyebab takut bicara. Penyebab takut bicara Trauma salah ucap Bulan ini, saya ada presentasi, tapi saya bingung. Ujar seorang kepala tim dari sebuah perusahaan alat kesehatan. Ia ditarik oleh perusahaan tersebut karena kemampuan niaga yang baik. Namun, ia takut tidak bisa bicara. Ia sanggup mengeluarkan kemampuan yang luar biasa dalam berbisnis saat duduk santai. Tetapi, masalahnya adalah saat presentasi. Ia berkata, Kalau bicara biasa saja, saya bisa. Seharusnya saat presentasi juga kan? Saya bukannya tidak bisa presentasi. Akhir tahun lalu, saya pernah presentasi untuk pesanan yang bernilai miliaran. Waktu itu, karena sangat gugup, tidak seperti biasanya saya melakukan banyak kesalahan, sehingga pesanan pun melayang begitu saja. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian besar. Hal itu sangat mengganggu mental saya. Akhirnya, saya mengerti apa yang terjadi. Sebuah kesalahan telah mengikat saya. Saya berkata, Jadi itu yang membuat Anda trauma. Karena itu, Anda jadi takut presentasi. Ia mengganggu. Di sekitar kita, tidak banyak orang yang bisa presentasi atau menyajikan paparan penting karena trauma seperti itu. Mereka mengalami hambatan besar dalam dunia kerja. Berbicara merupakan daya saing yang sangat penting dalam bisnis, sehingga jika tidak bisa menguasainya, maka mau tidak mau akan tersingkir. Banyak juga orang di luar sana yang tidak bisa berbicara dengan normal akibat trauma. Ciri-ciri gejala ini adalah 1. Berbicara terbata-bata 2. Suara kecil dan bergetar 3. Gagap berlebihan 4. Tidak berani menatap mata orang lain Mungkin saja, Anda sedang mengalami masalah dalam berbicara. Sebagian besar orang yang menampakkan gejala seperti itu karena merasa tidak percaya diri yang disebabkan oleh luka psikologi saat tumbuh dewasa trauma atau merasa rendah diri. Ada yang berpendapat bahwa trauma dan rasa rendah diri sangat mempengaruhi bagi seseorang, sehingga mengubah cara berbicara sangat tidak mungkin. Namun, menurut psikolog sekaligus psikiater, Alfred Adler, itu sama sekali tidak benar. Dalam The Courage to Behave, seorang filsuf membatentah teori Freud yang mengatakan bahwa luka hati yakni trauma adalah penyebab mutlak ketidakbahagiaan. Ia bahkan berkata, Adler tidak setuju dengan teori trauma dan berkata, pengalaman bukanlah penyebab kegagalan ataupun kesuksesan. Kita tidak menderita karena kejutan, yakni trauma, yang kita dapatkan dari pengalaman. Tetapi, kita sedang mencari cara yang sesuai melalui pengalaman. Bukan pengalaman yang menentukan diri kita, tapi makna yang diberikan pengalaman yang menentukan. Jadi, cara mengatasi trauma dengan cara memulihkan rasa percaya diri dan berubah menjadi orang yang mampu berbicara dengan cerdas. Membuang rasa takut Sebagai contoh, kita bisa melihat Barack Obama. Saat berusia 2 tahun, ayahnya yang berasal dari Kenya dan berkulit hitam bercerai dari ibunya yang berkulit putih. Lalu, ibunya menikah untuk yang kedua kalinya dengan orang Indonesia. Sedangkan, ia tumbuh dalam asuhan kakek neneknya di Hawaii. Meskipun keturunan kulit hitam, ia adalah anak belasteran yang tidak diakui oleh murid-murid kulit hitam, apalagi kulit putih. Trauma dan rasa rendah diri yang muncul dalam dirinya membuatnya tersesat hingga menyentuh obat-obatan terlarang. Namun, meskipun latar belakang seperti ini, saat masih muda, ia sudah memiliki kemampuan berpidato yang mumpuni dan kini menjadi presiden yang diakui sebagai orator ternama. Obama tumbuh di lingkungan kurang bagus dengan rasa trauma dan rendah diri yang tinggi. Hal ini dijadikan batu sandungan bagi kemampuan bicara Obama. Namun, kenapa ia tidak terbata-bata dan cara bicaranya tidak gagap? Sederhana. Ia menjadikan trauma dan rasa rendah dirinya sebagai energi untuk tumbuh dan menarik dirinya terus-menerus. Oleh karena itu, ucapannya yang penuh rasa percaya diri dapat menggerakkan hati banyak orang. Begitu pula dengan jagoan presentasi Steve Jobs. Ia merasa trauma dan rendah diri karena merupakan anak adopsi. Ia pun pernah tersesat dan bersentuhan dengan obat-obatan terlarang. Ia meninggalkan bangku kuliah dan terjun ke dalam bisnis komputer yang tidak terjamin masa depannya. Kehidupannya di bawah rata-rata. Seharusnya, keadaan ini sudah cukup untuk membuatnya tidak percaya diri dan gagap dalam berbicara. Namun kenyataannya, hal tersebut bukan hambatan bagi Steve Jobs. Dan ia menjadi salah satu orang yang paling pandai berbicara di seluruh dunia. Penyebabnya jelas. Ia mengubah trauma dan rasa rendah dirinya menjadi semangat menantang. Ia mencintai apa yang dikerjakannya lebih dari siapapun. Dan rasa percaya terhadap dirinya sendiri sangat besar. Dalam pidatonya di upacara kelulusan Universitas Stanford, ia berpesan agar mencari pekerjaan yang benar-benar disukai. Stay hungry, stay foolish. Keyakinan diri yang kuat seperti inilah yang membuatnya diakui sebagai ahli berbicara secara tegas, lugas, dan jelas. Barack Obama dan Steve Jobs memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena berhasil mengatasi trauma dan rasa rendah diri yang disebabkan oleh keadaan mereka yang malang. Inilah yang membuat mereka mampu menjadi pembicara ulung. Rasa percaya diri yang kuat adalah hal utama untuk bisa pandai berbicara. Kita harus terbebas dari luka atau rasa rendah diri yang membuat kita tidak berani berbicara kepada orang lain. Dengan demikian, kita akan dapat berbicara dengan sorot mata tajam dan menyentuh hanti pendengar. Mereka yang kurang percaya diri mudah merasa berdebar-debar saat berbicara di hadapan orang banyak. Mari kita ketahui beberapa tip untuk menghilangkan rasa gugup. Ada empat hal yang menjadikan kita memiliki keberanian untuk berbicara dengan mantap. Satu, membuat karikatur pendengar. Mari berpikir bahwa audiens bukanlah orang yang akan menilai kita, melainkan orang yang akan mendengarkan cerita kita dengan gembira. Masih merasa takut menghadapi audiens? Kalau begitu, bayangkan bahwa audiens sedang mendengarkan cerita kita sambil menyembunyikan kaos kakinya yang berlubang di dalam sepatunya. Anda akan merasa lebih baik dan nyaman dan menunjukkan kemampuan Anda dengan baik. Yang kedua, hindari merendahkan kapasitas diri saat memperkenalkan diri. Saya tidak sempat mempersiapkannya dengan baik. Saya banyak kekurangan, Tapi, kalimat-kalimat seperti ini tidak berfungsi untuk mengungkapkan rasa rendah diri. Kalimat ini justru membuat kepercayaan audiens turun dan membuat mereka tidak bisa fokus. Hal ini membuat kita menjadi lebih gelisah dan tidak bisa lolos dari rasa gugup. Tiga, mempelajari konten dengan baik. Jika kita lebih banyak tahu daripada audiens, mereka akan berhenti menilai dan mulai memasang telinga. Saat kita menguasai apa yang akan disampaikan, audiens akan melihat dengan sorot mata lembut dan mendengarkan, bukan dengan tatapan menghakimi. Mempelajari konten presentasi akan lebih mudah dalam berbicara. Yang keempat, menguncapkan mantra dengan penuh keyakinan. Aku yang terbaik. Hari ini, aku akan menyajikan presentasi terbaik. Selalu memantrai diri sendiri dengan ucapan yang meyakinkan untuk meredakan rasa gugup. Ucapan mantra itu bisa dilakukan dengan membayangkan diri sendiri saat berada di atas panggung. Lama-kelamaan akan muncul keberanian dalam diri kita. Dari sub bab satu yang keempat, penyebab takut berbicara, ada empat tips agar berani bicara dengan mantap, yaitu, 1. Membuat karikatur pendengar, 2. Hindari merendahkan kapasitas diri saat memperkenalkan diri, 3. Mempelajari konten dengan baik, 4. Mengucap mantra dengan penuh keyakinan. Berikutnya, kita akan masuk ke sub bab satu yang kelima, yaitu lengkapi dengan bahasa non-verbal. Lengkapi dengan bahasa non-verbal, pidato yang mengguncang Amerika. Amerika tidak akan bisa sukses tanpa kesuksesan Anda. Itulah alasan saya maju dalam pemilihan ini. Jika kita bekerja keras, maka kita akan sukses. Itu adalah kesepakatan dasar Amerika. Karena itu, saya akan berjuang demi rakyat Amerika yang tersingkir dalam proses pemulihan ekonomi. Kesejahteraan bukan hanya untuk para CEO dan manajer pengelola investasi global. Demokrasi bukan hanya untuk miliarder dan perusahaan. Pidato di atas di ucapkan oleh mantan sekretaris negara, Hillary Rotham Clinton, pada 2015 silam, setelah ia terpilih sebagai kandidat dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Ia menyebut dirinya sebagai pelindung rakyat Amerika biasa dan menunjukkan dukungannya. Dengan pidatonya yang penuh semangat, meski usianya hampir 70 tahun, ia disambut oleh banyak pendukungnya. Konon, ia menggunakan buku agendanya saat berbicara secara mendadak. Di situ, banyak terdapat catatan peribahasa, kata mutiara, kutipan ayat injil, serta isu-isu seputar sosial, budaya, dan ekonomi. Segala persiapan yang dilakukan membuat pidatonya mengandung emosi yang lebih kuat daripada orang lain. Ditambah lagi, dengan artikulasi dan danda bicaranya yang baik. Hillary memimpin dengan pasti di antara kandidat Presiden lainnya, jika dilihat dari pidato publik. Pidatonya menunjukkan karisma yang kuat, sorot matanya yang penuh percaya diri, dan gesturnya menempati porsi besar dalam menyukseskan pidatonya. Hal ini dapat dilihat jika kita membandingkannya dengan kandidat Partai Demokrat lainnya, Bernie Sanders. Ucapannya jujur dan tegas, namun gerakan tubuhnya kurang halus. Kepalanya terlalu menjulur ke depan, membuatnya tampak bungkuk. Ia menjadi terlihat begitu tua dan rentah. Hal inilah yang membuat daya saingnya turun saat berbicara. 90 persen ucapan dibentuk oleh suara dan gerak tubuh. Albert Mehrabian, psikolog sekaligus pakar komunikasi Amerika, menyebutkan bahwa suara dan gerak tubuh merupakan unsur yang sangat penting dalam berbicara. Menurutnya, ucapan dipengaruhi 7 persen oleh isi, 38 persen oleh suara, dan 55 persen oleh gerak tubuh. Suara dan gerak tubuh dapat membuat perbedaan besar terhadap isi ucapan yang sama. Untuk bisa berbicara dengan baik, unsur nonverbal seperti gerak tubuh harus diterapkan dengan baik. Mari kita lihat 5 unsur nonverbal untuk memikat hati para pendengar. Cara-cara ini sangat berguna tidak hanya saat bicara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penampilan yang baik Obrolan dimulai dari pertemuan antara seseorang dengan orang lainnya, sehingga kesan pertama amatlah penting. Seseorang menilai lawan bicaranya dalam waktu yang sangat singkat, sehingga kita harus memiliki penampilan yang berkesan. Perhatikan mulai dari gaya rambut. Para artis mengubah bentuk rambutnya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai karakter drama yang dibintanginnya. Karena rambut memegang peran yang sangat penting dalam menunjukkan karakter. Oleh karena itu, rapikan rambut yang dapat menunjukkan nilai dan pekerjaan Anda. Begitu juga dengan pakaian. Gunakan pakaian dengan gaya yang baik dalam setiap pertemuan, wawancara, dan presentasi. Pilihlah dress atau kemeja formal yang dapat menunjukkan gaya Anda. Yang kedua, selalu tersenyum. Kita mudah tertarik dengan orang yang berwajah cerah dan tenang. Sebaliknya, orang-orang akan menjauh dari orang yang berwajah gelap dan gelisah. Senyum memiliki daya untuk membuat hati yang melihatnya menjadi gembira dan akan merambat kepada banyak orang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, biasakanlah diri untuk sering tersenyum. Jika Anda pernah naik pesawat, Anda pasti pernah merasakan perasaan senang saat melihat senyum cerah para pramugari. Senyum tersebut tidak hanya untuk hari itu, tapi mereka berulang kali beratih menaikkan sudut bibir dengan cara menggigit pulpen. Ada tiga hal yang harus diingat untuk membentuk sebuah senyuman. Pertama, selalu lemaskan otot wajah. Anda dapat berlatih dengan berkerenyit dan melemaskan wajah atau mengucapkan huruf vokal dengan membuka mulut lebar-lebar. Kedua, tariklah sudut bibir sesering mungkin. Ada Anda dapat mengetahui sudut mana yang tidak naik saat berkaca sambil tersenyum. Maka, perbanyaklah menggunakan sudut tersebut. Ketiga, lafalkan kata-kata yang serupa dengan kuki, waikiki, dan whisky. Praktik ini akan membentuk senyum Anda dengan sendirinya. Tersenyumlah dengan selalu mengucapkan lafal ini. Kuki, waikiki, dan whisky. Yang ketiga, pupil mata yang membesar dan tatapan yang stabil. Mata adalah jendela hati. Lewat mata, kita bisa menyampaikan isi hati dan membaca hati orang lain meskipun tanpa kata-kata. Biasanya, pupil mata akan membesar saat kita merasakan kebaikan lawan bicara dan mengecil jika tidak. EBS Dokumentary pernah melakukan percobaan mengenai ini. Dari dua buah foto orang yang sama, salah satunya diubah menjadi besar pupil matanya. Lalu, foto mana yang berkesan bagi orang-orang yang melihatnya? Menurut percobaan, 78 dari 112 orang responden merasa foto dengan pupil mata yang lebih besar lebih menarik. Sebuah foto menunjukkan pentingnya sorot mata. Tatapan yang stabil saat mengobrol juga sama pentingnya. Siapa yang mau mendengarkan orang yang berbicara dengan mata yang tidak fokus atau menatap keluar pintu dan atap? Pendengar juga perlu merasa bahwa orang yang sedang berbicara dengannya tertarik kepadanya. Dengan demikian, ia akan menyimak ucapan orang tersebut. Yang keempat, sikap percaya diri. Mari kita ingat Bernie Sanders yang kalah dengan Hillary. Satu-satunya kelemahan Bernie Sanders dalam berbicara adalah sikap tubuhnya yang bungkuk. Saat berbicara, tubuh harus tegak dan penuh percaya diri. Jika Anda sudah lama terbiasa memiliki sikap tubuh yang kurang baik, maka hal ini harus segera diperbaiki. Yang kelima, gestur yang tepat. Gestur tangan memberikan banyak makna bagi lawan bicara. Misalnya, tangan yang mengepal untuk menunjukkan maksud yang kuat atau tangan yang bergerak ke segala arah untuk mengarahkan pandangan. Ada orang yang mahir menggunakan gestur seperti ini, yaitu para home shopping host. Mereka memakai gestur untuk memperkenalkan produk secara lebih jelas dan meningkatkan daya konsentrasi penonton. Gestur tangan biasanya memperlihatkan telapak tangan dan bergerak dari dalam ke luar. Rajin berlatih di depan kaca akan membuat Anda menemukan gestur yang tepat dan terbiasa menggunakannya. Dari subbab satu yang kelima, yaitu lengkapi dengan bahasa non-verbal, terdapat lima poin, yaitu 1. Penampilan yang baik 2. Selalu tersenyum 3. Pupil atau bola mata membesar dan tatapan yang stabil 4. Sikap percaya diri 5. Gestur yang tepat Berikutnya, kita akan masuk ke subbab satu yang keenam, yaitu mengubah cara bicara, mengubah cara hidup. 5. Mengubah cara bicara, mengubah hidup 6. Pengakuan kecil yang menggema ke pelosok negeri Ada seorang wanita yang mampu membangun kerajaan media bernilai 1 miliar dolar hanya dengan mulutnya. Ia adalah Oprah Winfrey. Acara yang dibawakannya, Oprah Winfrey Show, hanya mencapai 22 juta penonton di Amerika Serikat, tetapi juga ditayangkan di 14 negara di dunia. Selama kurang lebih 20 tahun, acara ini terus merajai peringkat talk show televisi siang hari. Saat pertama kali ia membawakan acara ini, peringkatnya sangat rendah dan hanya menjadi program bincang-bincang kelas 3 di wilayah Chicago. Namun, dalam waktu sebulan, ia berhasil melambungkan peringkat acara ini dan mengubahnya menjadi Oprah Winfrey Show yang tayang secara nasional. Oprah Winfrey berasal dari kawasan Harlem yang kumuh. Tidak memiliki prestasi akademis dan sebagai wanita pun, ia tidak tergolong menarik. Bahkan, ia pernah mengalami kekerasan seksual dan merasakan getirnya menjadi ibu di luar nikah pada usia 14 tahun. Bagaimana seorang wanita seperti beliau bisa menjadi pembawa acara bincang-bincang ternama yang memikat seluruh penduduk dunia, semua itu berkat kemampuan bicaranya yang mumpuni. Banyak orang menyebut kelebihannya terletak pada rasa simpatinya. Ia mengganti kekurangannya dengan ucapan hangat yang mampu merangkul dan menghibur lawan bicara. Pada September 1986, seorang wanita yang dikucilkan akibat incest hadir menjadi bintang tamu dan menceritakan masa lalunya. Karena merasa dilihat oleh seluruh dunia, ia ragu-ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Obrolan terhenti dan suasana menjadi sunyi sehingga siaran tidak berjalan mulus. Saat itu, Oprah Winfrey membuka suara sambil menatap wanita itu dan berkata, sebenarnya saya juga pernah merasakan. Suasana di studio langsung ramai bertanya-tanya apakah ada kesalahan pada acara tersebut. Sulit dipercaya bahwa seorang Oprah Winfrey adalah korban incest. Namun, hal itu benar adanya. Oprah dengan santai menceritakan masa lalunya. Sang bintang pun memperoleh keberanian dan kemudian menuturkan kisahnya dengan lancar. Studio banjir oleh air mata dan tayangan pada hari itu menimbulkan reaksi hangat dari seluruh dunia. Sejak saat itu, Oprah Winfrey Show bertransformasi menjadi acara bincang-bincang terbaik di Amerika. Bagaimana jadinya jika saat itu Oprah terus menyembunyikan masa lalunya dan hanya memandang bintang tamu? Program itu pasti akan mencatat peringkat buruk. Meskipun Oprah memiliki kemampuan bicara yang cerdas dan hebat, orang-orang pun akan meninggalkan acara tersebut. Namun, berkat ucapannya yang hangat dan jujur memperlihatkan lukanya sendiri, Oprah mampu mengangkat acaranya ke puncak keberhasilan. Ia menjadi pemenang dalam kontes kecantikan Miss Fire Protection saat berusia 17 tahun karena kemampuan bicaranya. Apakah kemampuan seperti ini bawaan lahir? Tidak. Sejak kecil, ia dilatih neneknya membanca Injil. Inilah yang membuatnya mampu bercakap-cakap hingga ia dijuluki pendeta kecil. Kehidupan Oprah berubah karena berbicara. Ia menjadi pemimpin wanita dunia dengan ucapannya yang simpatik. Latihan di balik panggung gemerlap. Hal yang sama juga pernah terjadi pada Steve Jobs. Ia merupakan raja IT sekaligus presenter dunia. Kepopulerannya tidak diperoleh dalam waktu singkat. Ia berlatih tanpa henti dan tidak ragu untuk membuat presentasi dalam level terbaik. Dalam bukunya yang berjudul The Presentation Secrets of Steve Jobs, Karmin Galop mengatakan bahwa Steve Jobs merupakan aktor terbaik yang menampilkan akting sempurna di atas panggung. Seluruh gerak, persiapan, gambar, dan presentasinya membentuk kombinasi yang sempurna. Jobs terlihat sangat nyaman, penuh percaya diri, dan natural di atas panggung. Penonton melihatnya tampak begitu mudah melakukan presentasi. Sebenarnya, ada rahasia di balik itu. Ia latihan presentasi selama beberapa jam, tidak beberapa hari. Inilah yang membuatnya lahir menjadi presenter handal dan berakhir mengukir nama Apple di hati seluruh penduduk dunia. Bersamaan dengan itu, Apple dapat berdiri menjadi perusahaan IT terbaik di dunia. Presentasi Steve Jobs adalah faktor penting yang menjadikan perusahaannya berjaya seperti sekarang. Tidak ada Amerika Maju ataupun Amerika Konservatif. Yang ada, hanya Amerika Serikat. Tidak ada Amerika untuk kulit hitam atau untuk kulit putih, atau untuk kaum Hispanik dan atau untuk orang Asia. Yang ada, hanya Amerika Serikat. Kita adalah bangsa yang satu. Seorang politikus yang sebelumnya tidak terkenal, mendadak menjadi bintang akibat pidatonya dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat di Amerika pada 2004. Ia adalah Barack Obama, yang berpidato dalam kampanye kandidat Presiden John Kerry. Suara baritonnya yang menggema telah mencuri perhatian seluruh masyarakat Amerika hingga akhirnya ia bisa melompat menjadi kandidat Presiden. Sebenarnya, berbicara tidak menempati porsi yang besar dalam hidupnya. Suatu ketika, saat masih kuliah di Occidental College, ia berkesempatan untuk berpidato satu menit tentang seseorang dalam menderita. Pidatonya memberikan kesan mendalam kepada teman-temannya dan menjadikan Obama muda bintang di sekolahnya. Sejak saat itu, ia mulai tertarik untuk berbicara di depan umum dan berlatih hampir setiap hari. Usaha inilah yang membuatnya bertransformasi menjadi pembicara terbaik dan dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada 2008. Hidup akan berubah jika pemikiran berubah. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa perilaku penting dalam kehidupan. Hidup akan berubah jika perilaku berubah. Keduanya benar. Jangan abaikan bahwa ucapan pun memiliki porsi yang sama pentingnya dengan pikiran dan perilaku. Tokoh manajemen Peter Ferdinand Rucker pernah berkata, Kemampuan terpenting bagi manusia adalah mengungkapkan dirinya. Manajemen dan administrasi dikendalikan oleh komunikasi. Apakah Anda berpikir bahwa pemikiran dan perilaku adalah esensial, sedangkan ucapan adalah konvensional? Kalau begitu, tidakkah Anda menjadi malas untuk tertarik dan latihan berbicara? Namun lihat, bukankah berbicara secara mutlak menempati porsi yang besar dalam kehidupan dan kesuksesan hidup Oprah Winfrey, Steve Jobs, dan Barack Obama? Ketiga pemimpin ini mengubah hidup mereka dengan kemampuan berbicara yang berbeda dengan orang lain. Jika mereka tidak menumbuhkan kertetarikan yang khusus terhadap berbicara dan tidak meningkatkan kemampuan mereka, tentu tidak akan ada mereka yang sekarang. Satu hal yang bisa dipastikan, hidup akan berubah dengan mengubah cara bicara. Saya ulangi, satu hal yang bisa dipastikan, hidup akan berubah dengan mengubah cara bicara. Berikutnya, kita akan masuk ke sub bab satu yang ketujuh, yaitu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pendapat dari perilaku terbaik di bidang speaking. Saya bermimpi menjadi penyiar, dan bagaimana saya harus berbicara? Saya ingin menjadi Dabber. Dan bagaimana supaya saya bisa berbicara dengan baik seperti Dabber? Pertanyaan ini kerap muncul dalam kuliah atau ceramah saya. Para mahasiswa yang mulai cemas mencari pekerjaan, meminta bantuan kepada saya dengan mata berapi-api. Hati saya menjadi sedih apabila melihat mereka. Menurut saya, yang telah menghadapi banyak mahasiswa, satu dari lima orang tidak akan mendapat pekerjaan. Kita bisa tahu betapa susahnya mencari pekerjaan. Mungkin karena itu, atmosfer di kelas saya selalu panas. Mereka mendengarkan dengan seksama setiap patah kata yang saya ucapkan, karena mereka ingin bisa berbicara dengan baik. Demi lolos wawancara kerja dan memperoleh pekerjaan yang mereka harapkan, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk bisa membantu mereka. Saya akan menjawab sebaik mungkin pertanyaan-pertanyaan mereka. Ada satu pertanyaan yang selalu mereka tanyakan, yaitu, bagaimana cara berbicara yang baik untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan? Bagaimana mereka harus berbicara untuk bisa menjadi penyiar, reporter, pengisi suara, ataupun aktor? Mereka bertanya bukan karena tidak tahu jawaban apa yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Mereka sudah pernah mengikuti kursus dan mendengarkan berbagai ceramah umum. Lalu kenapa mereka menanyakan hal tersebut kepada saya? Karena mereka ingin mendengar rahasia khusus dan langsung dari salah satu tokoh di bidang speaking. Mereka ingin tahu sesuatu yang tidak dapat dipelajari dari buku, ataupun tempat kursus umum. Mereka semua bertanya dengan menyimpan hasrat besar, mewujudkan impiannya. Saya pun menjawab mereka dengan tatapan penuh kasih. Bila ingin sukses, berbicara lah seperti orang sukses. Kalian pasti memiliki bidang yang ingin digeluti. Pilihlah satu orang yang sukses di bidangnya sebagai role model. Entah itu siaran, hiburan, manajemen, politik, atau diplomasi. Berlatihlah berbicara layaknya orang sukses, sambil mengingat orang tersebut. Baik saat makan, saat mengobrol dengan teman, maupun saat berbicara kepada diri sendiri. Dengan begitu, kalian akan pandai berbicara seperti orang sukses, dan mewujudkan impian kalian. Dari orang biasa menjadi pakar speaking. Saya berasal dari Busan, dan sejak kecil, saya tumbuh tanpa memiliki impian ataupun cita-cita. Orang tua saya tidak berpendidikan tinggi, dan hanya bekerja di pabrik sepatu di dekat rumah. Ayah saya pemabuk, sehingga hidup kami tidak pernah damai. Tidak pernah terlihat bahwa keadaan rumah kami akan membaik. Kami tinggal di rumah susun dengan satu kamar mandi yang dipakai bersama-sama dengan keluarga lainnya. Di dekat rumah kami ada rel kereta api. Siang malam kereta api melintas dengan suara keras. Karena terbiasa mendengarnya sejak kecil, saya bisa menebak apakah itu kereta ekspres, atau kereta pelan, atau mugung huaho, atau kereta ekonomi, atau sae maulho, atau kereta bisnis. Saya yang tumbuh di lingkungan yang begitu miskin tidak memiliki bakat apapun. Tidak ada satupun hal yang bisa diunggulkan, baik di pelajaran, olahraga, maupun seni. Saya adalah anak yang biasa-biasa saja dan tidak pula menonjol. Anak yang tidak punya impian apapun tentang masa depan. Lalu, datanglah sebuah perubahan. Ketika saya mendapat pujian dari guru SMA, bahwa saya seperti pengisi suara saat membaca buku pelajaran bahasa. Pertama kalinya dalam hidup, saya mendapat penilaian yang baik dari guru saya. Betapa bahagianya saya saat itu. Ternyata, ada juga yang aku bisa. Baiklah, aku akan memperbagus suaraku. Dengan begitu, teman-teman dan guru-guru akan memandangku. Saya belajar untuk memiliki suara yang bagus. Mempelajari sesuatu yang saya kuasai, dan saya sukai membuat waktu berlalu tanpa terasa. Dalam proses ini, saya pun bermimpi menjadi pengisi suara berdasarkan kelebihan yang saya miliki, yaitu suara. Untuk pertama kalinya, saya memiliki mimpi yang ingin saya gapai. Saya begitu bersemangat melatih suara sehingga mulai berbicara seperti seorang pengisi suara dalam kehidupan sehari-hari. Saya berlatih di rumah, maupun di sekolah. Meskipun awalnya keluarga dan teman-teman yang mendengar merasa aneh, lama-lama mereka menerima dengan biasa saja. Inilah reaksi teman-teman saya. Suara Suhyang mirip sekali dengan pengisi suara ya. Sepertinya, ia memang dilahirkan untuk menjadi pengisi suara. Mereka yang tadinya hanya berkata bahwa suara saya sekedar bagus, kini menganggap bahwa saya sudah seperti pengisi suara. Perubahan yang mengejutkan. Saya bisa merasakan bahwa impian saya perlahan-lahan menjadi kenyataan. Saya memperoleh keyakinan bahwa menjadi pengisi suara bukanlah hal yang tidak mungkin. Alam bawah sadar saya secara otomatis terprogram dengan mantra ini. Aku, Oh Suhyang, adalah pengisi suara. Lalu, impian saya begitu cepat menjelma menjadi kenyataan. Saat kelas 2 SMA, saya terpilih menjadi reporter siswa untuk acara The Sterey Night di kanal MBC. Seiring berjalannya waktu, saya benar-benar bisa beraksi sebagai seorang pengisi suara. Saya bisa membanggakan kemampuan saya di berbagai bidang, seperti siaran radio dan iklan komersial. Suatu hari, saya memiliki kesempatan untuk membawakan sebuah acara bersama pengisi suara pria yang kehebatannya sudah diakui, yaitu Bae Han Seng. Kemampuan saya dipuji oleh beliau. Padahal, beliau adalah seorang tokoh di dunia pengisi suara Korea. Pada 2014, beliau juga bersedia menjadi rekan duet saya dalam album Present. Setelah melewati semua pengalaman ini, sekarang saya bisa menjadi pembawa acara yang dikenal luas. Berbicara seakan sudah terwujud. Sejak kecil, Steven Spielberg sudah bercita-cita menjadi seorang sutradara film. Saat berusia 17 tahun, ia melakukan usaha baru untuk mewujudkan mimpinya dan bergaya seperti sutradara film. Ia berpakaian layaknya seorang sutradara dan keluar masuk perusahaan film. Gaya bicaranya pun mirip sekali dengan sutradara film. Orang-orang pun mengenalnya sebagai sutradara dan memintanya membuat film. Akhirnya, ia menjadi sutradara seperti yang selama ini dicita-citakannya. Pakar pengembangan diri, Brian Tracy, mengatakan bahwa bertingkah seperti orang sukses adalah kunci menjadi sukses dan menyarankan untuk segera melakukan tiga hal. Pertama, putuskanlah sekarang bahwa Anda akan terlihat seperti orang sukses sebagaimana yang Anda inginkan dari segala sisi, mulai dari pakaian hingga dandanan. Kedua, carilah orang paling sukses di perusahaan Anda dan ikutilah ia sebagai panutan. Ketiga, jangan pedulikan orang yang berpakaian cuek, tetapi berpakaianlah seperti orang yang akan menghadiri wawancara kerja. Penulis buku Blessing of the Rainbow, Cha Dongyuk, pun berpendapat demikian. Dengan berpikir seperti orang sukses dan berperilaku seolah tujuan sudah tercapai, maka akan datang hal yang mengejutkan kepada kita. Ia menekankan seperti ini, bertingkah seakan sudah terwujud. Terjawab sudah pertanyaan di atas tentang bagaimana cara berbicara untuk mewujudkan impian. Berbicaralah seperti orang yang Anda impikan. Berbicaralah dengan antusias dan berbicara seolah Anda telah sukses. Mulai sekarang, berbicara sambil membayangkan bahwa Anda akan segera sukses. Maka, tak lama lagi impian Anda akan terwujud. Bab satu buku bicara itu ada seninya dengan tujuh subbab di dalamnya sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan channel Buku Suara. Semoga teman-teman dapat segera mempraktekkan semua ilmu di bab satu ini. Untuk lebih memahami informasi dalam buku ini, saya sarankan teman-teman untuk mengulang kembali video ini agar esensi dari bab satu masuk lebih jelas ke dalam pikiran bawah sadar atau ingatan terdalam kita. Terima kasih dan sampai ketemu di bab dua selanjutnya. Terima kasih telah menonton!